Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi general love reading untuk membacakan jodhia ke-13, yakni jodhia of you, Chris, ya. Di periode bulan Juli tahun 2021, readingan saya ini terbagi dengan dua sesi. Akan saya mulai dari of you, Chris yang couple, berpasangan terlebih dahulu, ya. Barusan akan saya lanjutkan dengan of you, Chris yang single. Namun perlu saya ingatkan di sini, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia of you, Chris yang ada di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini, kalau misalnya resonate, ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, kalau tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula, energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi mohon segala macam readingan saya ini, tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya. Hingga ngomel yang bukan-bukan, kan, di kolom komentar, kan. Anggap saja sebagai fun reading, ya. Atau hiburan, entertain semata, ya. Readingan jodoh Ophiuchus bisa berlaku untuk, ya, pemberitahuan, ya. Orang yang berjodoh Scorpio menengah ke akhir, ya. Pertengahan bulan ke akhir, ya. Ulang tahun, ya. Kemudian, orang Sagittarius, ya. Yang berjodoh Sagittarius dari awal bulan hingga ke pertengahan. Nah, itu, ya. Jadi, kalau misalnya kalian tidak resonate di bagian jodoh Scorpio, ataupun tidak resonate di bagian Sagittarius, ya, bisa dicari di sini, ya, guys, ya. Oke. Bagi kalian yang baru saya hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke. Dan, bagi kalian, jodoh of you, kalau misalnya ingin melakukan personal reading ataupun donasi, ya, untuk berbuat pahala, kan, untuk menambah karma baik, kan, bagi diri kalian, barangkali saja pintu rejeki kalian makin lancar atau pintu jodoh kalian makin terbuka, kan, silakan nomor WA saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada diri saya, ya, oke. Here we go, ya. Dear Heavenly God and Universe, please, tell us a general love reading for Ophiuchus in period July 2021. Untuk jodoh of you, bagaimana kisah hubungan asmara percintaan kalian dengan pasangan kalian Ophiuchus yang couple, ya, di bulan Juli tahun 2021. Oke, kita lihat the bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Swords, ya. Jodhia, ini Queen of Swords, ini adalah jodhia Libra, ya, oke. I have bad feeling di sini, ya, karena Queen of Swords, kalau tidak komunikasi yang tidak baik, maka mungkin saja akan ada, ya, perceraian, ya, atau ada putus, ya, Queen of Cups, ya. Malu-malu, ya, ini jodhia Cancer, kemudian Seven of Cups, ya, Seven of Cups, Seven of Swords, Aquarius, ya. Ini dua baris, ya, ada kartu The World, ya. Dua baris ini, ya, simbol dari couple, berpasangan, ya, simbol dari dua orang, ya, orang yang ada di barisan atas dengan orang yang ada di barisan bawah. Kalian cocokkan sendiri, ya, energi kalian ini, kan, lebih cocok pada yang di barisan mana, ya. Kalau misalnya lebih cocok pada barisan atas, ya, maka sebaliknya, ya, apa, ya, berarti pasangan kalian orang yang ada di bawah. dan begitu pula dengan sebaliknya, ya. Dan di sini ada kartu The World, ya, kartu terakhir untuk orang yang ada di atas, jodhia Capricorn, ya. Untuk orang yang ada di bawah, Knight of Swords, Gemini, Ten of Pentacles, oke, 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 Ten of Pentacles ini adalah jodhia Virgo, kemudian The Star, ya. Ini adalah jodhia Aquarius. Oke. Gini, ya, guys, ya, sepertinya, ya, ini ada kabar yang negatif, ya, bagi diri kalian, ya. Anggap saja sebagai entertain hiburan, jangan dibawa baperan terlebih dahulu, ya. Takutnya, ya, hubungan ini bakalan kandas, ya, di bulan Juli ini, ya. Langsung saja saya katakan, ya. Karena ada faktor, ada penyebab. Kenapa hubungan ini akan kandas, ya. Oke. Karena di sini, ya, orang yang ada di atas, ini masih belum bisa begitu terbuka, ya, kepada orang yang ada di bawah. Oke. Orang yang ada di atas ini, kan, ibaratnya, ya, belum begitu open, ya, kepada orang yang ada di bawah. Mungkin, ya, hubungan ini dijalankan, ya, dengan cara, kayak gimana, ya, terpaksa atau kayak gimana, kan, sehingga Seven of Swords ini muncul, ya, kecurangan, ya. Orang yang ada di atas, ada kemungkinan, ya, tidak betah pada satu pasangan aja, saya lihat. Oke. Tidak betah pada satu pasangan, sehingga, ya, di bulan Juli, ya, mungkin, ya, kedapatan atau kecolongan, ya, berbuat sebuah pengkhianatan. Karena ada kartu The World di sini, ya, orang yang ada di atas, ya, maksudnya, masih suka berkelana, ya, bukan bercelana, ya, oke. Masih suka berkelana, kan, adventure, gitu, kan, berpetualangan, berhenti di satu tempat ke tempat yang lainnya, kan, alias player, gitu, kan, mencoba dari satu orang ke satu orang yang lain. Saya lihat, ya. Sehingga, ya, di sini, ya, ada hal yang dia tutupin selama ini. Selama dia menjalankan hubungan ini, ya, dengan orang yang ada di bawah, ya, kecurangan yang dia perbuat ini, dia tutupin kepada orang yang ada di bawah. Oke. Karena kepada orang yang ada di bawah, ya, dia menjalankan hubungan bukan dengan, bukan dengan perasaan cinta sepenuhnya, ya, tapi kayak hanya dengan menggunakan keterpaksaan, ya. Oke. Itulah akibatnya, ya, kalau cinta sudah dipaksakan, kan, jatuhnya, kan, penyelewengan. Oke. Cinta terlalu dipaksakan, kan, jatuhnya, ya, malah terjadi kecurangan, ya, manipulasi ataupun pengkhianatan, ya. Padahal orang yang ada di atas ini, kan, masih ingin berkelana, ya. Oke. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, ya, sebenarnya, night of sword, ya, orang yang ada di bawah juga tidak, sama-sama tidak menganggap hubungan ini kayak serius, ya. Ada kemungkinan, ya, orang yang ada di bawah ini juga orang yang sudah memiliki keluarga, ya. Orang yang sudah memiliki keluarga, ya. Dan bersama dengan orang yang ada di atas ini, ibaratnya orang yang ada di atas, ya, dijadikan pihak ketiga. Makanya, ya, orang yang ada di atas, ya, mungkin, ya, menjadi tertutup dan agak galau, agak gelisah, ya, agak kecewa, kan, kepada orang yang ada di bawah. Mungkin karena itulah sebabnya, ya, orang yang ada di atas, ya, membuka, atau diam-diam, ya, membuka pintu belakang. Nah, kayak gitu, kan. Membuka pintu belakang atau melakukan penyelewengan, ya. Pas orang yang ada di atas ini, kan, ibaratnya, kan, ya, suka have fun-have fun, lah, ya, terhadap orang, kan. Oke. Mungkin hubungan ini selama ini dijalankan, ya, hanya sekedar, ya, TTM aja atau kayak gimana, kan. Saya lihat, ya. Biarpun, saya lihat, ya, orang yang ada di bawah ini, ya, ada kemungkinan orang ini sudah berkeluarga, saya lihat. Oke. Makanya, kadang-kadang hubungannya dengan orang yang ada di atas ini, kan, on-off, ya, datang dan pergi, ya, dua-duanya sama aja, alias sudah punya pasangan. Orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah, sudah berumah tangga, orang yang ada di atas, mungkin saja diam-diam, ya, sudah punya pacar juga. Masing-masing sudah punya pasangan. Pasangannya masing-masing. Nah, ngerti, kan, si laki-laki sudah punya istri, si cewek, kan, sudah punya suami juga, kan, suami dan istri orang, ya, sama-sama ketemu, buka pintu belakang, main pintu belakang. Nah, keadaannya kayak gini. Makanya, The Star, ya, ada kemungkinan orang yang ada di bawah, di bulan Juli ini, ya, memutuskan untuk healing dan kembali pada keluarga dia. Nah, itu yang terlihat, ya. Karena gimana pun, ya, cinta segitiga atau simpanan, ya, cakap kasarnya pasti akan berujung Queen of Sud, ya. Komunikasi tidak baik, satu, ya, berujung dengan perceraian, putus, ya, atau cicing, ya. Oke, istilah medan, kan? Wah, ini, hubungan ini mau dibilang toxic ini sudah lebih dari toxic, ya, saya rasakan, ya. Oke, saya akan lihat saran dan pesannya untuk jodoh Ophiuchus yang couple. Saran dan pesan untuk jodoh Ophiuchus yang couple di sini, ya. Kan? Lihat, ya, the devil, jodoh Capricorn, ya, ibaratnya, ya, alam semesta ini juga mahat tahu juga, kan, the devil, jodoh Capricorn, ibaratnya cinta ini terjalin, ya, hanya mungkin nafsu sesaat aja, ya, nafsuan gitu, kan, ketertarikan secara fisik atau, ya, ketertarikan secara finansial saja, kan, di sini, kan, ada keterikatan, ada kemelekatan yang ada di dalam hubungan ini. Dan the devil ini adalah energi yang sangat toxic banget, ya. Ibaratnya hubungan ini sudah, tadi saya katakan ini sangat toxic, ya. Iblis, ya, alias penyelewengan, ya, padahal masing-masing orang yang ada di atas sudah punya pasangan, orang yang ada di bawah juga sudah punya pasangan, eh, dua-duanya ketemu main belakang. Nah, kayak gitu. Makanya the devil ini menghimbau, ya, kepada kedua belakang pasangan, ya, lepaskan energi toxic ini, ya, kembali pada pasangan masing-masing. Oke? Karena energi ini, ya, hanya energi sebatas perselingkuhan yang berdasarkan mungkin ses semata, ya, atau energi nafsu semata, ya. TTM, kan. Teman tapi mesra, teman tapi meong, kan, teman tapi ML, gitu, kan. Oke? Nah, jadi alangkah baiknya, ya, akhiri aja, ya, hubungan kayak gini, dan kembalilah, ya, pada pasangan masing-masing. Ya, kan? Kasihan, ya, pasangan kalian nantinya, ya. Oke? Nah, kemudian, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk Ophiuchus yang couple, ya. Sekarang kita masuk ke jodhia Ophiuchus yang single. Saya katakan kepada kalian, jodhia Ophiuchus, ya, sengaja saya tidak taruh time stamp, ya, di readingan jodhia, ya, karena niat saya ingin kalian nontonin, ya, nonton kedua sesi ini. Penyebabnya, ya, ada, ada kemungkinan kalau energi, ya, antara couple dan single ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, saran saya lebih baik, ya, ditontonin, ya, ke kedua-dua sesi ini, ya. Oke? Lagi pula, timestamp itu hanya akan saya taruh di sesi, apa, ya, di, apa, ya, di sesi piekat, ya, pie dek, ya, atau sesi pili kartu. Oke? Here we go untuk jodhia Ophiuchus yang single, ya. Dear Heavenly God and Universe, Please tell us a general love reading for Ophiuchus single in period 2021 July, ya. Bagaimana asmara percintaan jodhia Ophiuchus yang single atau jomblo, lajang, di periode bulan Juli tahun 2021. Oke? Kita akan lihat the bottom of the deck. Di sini ada kartu Nine of Cups. Jodhia Pieces. Kemudian, Ace of Cups. Wow. Kalau yang single ini bagus, sih, yang saya lihat, ya. Ace of Cups ini adalah jodhia Cancer Scorpio Pisces. Wow. Two of Cups. Wow. Progress yang sangat bagus, ya, guys, ya. Two of Cups, ya. Kalian ketemu soulmate, ya. Jodhia Cancer. Nine of Wands. Jodhia. Sagittarius. Kemudian, Four of Wands. Wow. Bagus energinya, ya. Ini adalah Aries, ya. Kemudian, terakhir, ada kartu Eight of Cups. Pieces lagi, ya. Energy Pieces ini sangat kencang, ya, di sini, guys, ya. Oke, untuk Asmara Jodhia Ophiuchus yang single, ya. Kayaknya, saya melihat, ya, memang kalian, ya, merasa bersyukur banget, ya. Nine of Cups, ya. Di bulan Juli ini, ya, kalian akan merasakan, ya, perasaan nyaman, yang penuh dengan rasa bersyukur. Meskipun, ya, di dalam rasa bersyukur kalian, ya, masih ada sedikit kekurangan, ya. Tapi itu hanya setitik saja, dan tidak menjadi gangguan, tidak menjadi masalah bagi diri kalian, oke. Mungkin di sini, ya, kalian menerima seseorang apa adanya, karena di sini ada kartu Ace of Cups, ya, akan ada cinta baru yang datang kepada kalian, ya, seperti apapun yang harapan kalian, ya, Two of Cups, ya, sepertinya kalian akan ditembak oleh seseorang atau bisa. Jadi, vice versa, kalian yang akan menembak seseorang, ya. Nine of Wands, ya, ada kemungkinan, ya, orang itu, ya, dua opsi, ya, ada kemungkinan orang itu orang yang satu lingkungan pekerjaan dengan diri kalian, satu, ya, kalau tidak, ya, berarti orang ini, ya, LDR-an dengan diri kalian, sehingga menyebabkan orang ini, ya, mesti datang dan pergi, ya, tapi kalian, saya lihat, ya, bisa merasa bersyukur juga, bisa mengerti, ya, keadaan orang tersebut, ya, ya, namanya LDR juga, kan, mau dipaksakan sampai kayak gimana, dong, ya, kan? Hubungan ini sangat serius, ya, Four of Wands, ya, Four of Wands ini kan ibaratnya komitmen, ya, fondasi yang sangat kuat, kan, perasaan yang sangat kuat udah itu, ya, Four of Wands ini bisa mengarah ke arah penikahan, ya, dengan cara melupakan masa lalu, meninggalkan masalah-masalah di masa lalu, ya, demi orang ini, ya, kalian siap untuk meninggalkan masa lalu kalian, karena orang ini memberikan sesuatu yang pasti, sesuatu yang solid kepada diri kalian, oke, begitu pula dengan sebaliknya, vice versa, ya, atau di cross watcher-nya itu, pasangan kalian juga siap meninggalkan masalah apapun di dalam kehidupan dia, ya, hanya demi diri kalian saja, saya lihat, oke, karena, ya, dia juga merasakan sudah bertemu dengan kalian, sudah terkoneksi secara soulmate, ya, dengan diri kalian, dan, dengan meninggalkan apapun yang menjadi permasalahan di masa lalu kalian, ya, kalian sudah siap untuk melangkah, ya, kejenjang pernikahan, atau kejenjang hubungan yang lebih serius lagi, saya lihat, ya, di bulan Juli ini, ya, langsung, ya, ke kejenjang yang sangat serius banget, ya, oke, ini pergerakan yang, yang progress yang sangat luar biasa cepat, ya, karena ada kartu Night of Wands, ya, pas, ya, nasib kalian baik, kan, ketemu orang yang serius, kan, meskipun, ya, ada tendensi orang ini, kan, bisa datang dan pergi, tapi datang dan perginya itu, kan, ya, karena, ya, kita kan mesti mengerti juga, kan, guys, kan, orang ini tinggalnya jauh, kan, LDR, kan, tidak mungkin datang menetap di kota kita saja, kan, apalagi kalau bagi kalian seorang cewek, kan, kalian, kalau misalnya sudah jatuh cinta serius, kan, kepada seorang pria, kan, setelah menikah nanti, ya, pasti kalian akan ikut suami, enggak mungkin suami yang ikut kalian, kan, oke, saya lihat beberapa orang jodhia of your kids yang single, ya, akan memiliki, ya, sebuah kencan, ya, Night of Wands, ya, sebuah perjalanan, ya, atau jalan-jalan, ya, untuk have fun, kayak, jalan-jalan untuk, ya, kayak, kencan, kayak, menikmati suasana yang romantis, kayak, di sini, oke, dan di saat-saat suasana yang romantis itu, kan, bisa membuat kalian melupakan masa lalu kalian yang penuh dengan kepahitan, ya, mungkin inilah sebabnya kalian, ya, di bulan Juli ini bisa membuka hati, ya, kepada orang baru, ya, dan memang ada orang baru yang datang kepada kalian dengan koneksi soulmate lagi, ya, kemudian two of swords sebagai saran dan pesan jodhia libra, ya, ini mengingatkan kepada kalian, ya, apapun yang pernah kalian alami sebelumnya, ya, di masa lalu, ya, two of swords ini menggambarkan kalian kayak gimana, ya, berusaha lebih terbuka, lah, ya, kepada pasangan kalian, ya, oke, karena pasangan kalian ini kan memiliki koneksi soulmate, kan, dengan diri kalian, kan, jadi kalian hindari, ya, rasa keragu-raguan, rasa kebingungan atau mentok, gitu, kan, atau, ya, beri, ya, perhatian kepada pasangan kalian jangan kalian cuek-cuek saja, kan, terhadap pasangan kalian tersebut, kan, two of swords, kan, buka belenggu kalian, buka benteng kalian, ya, agar, ya, pasangan kalian bisa mengenal kalian dengan lebih mendalam, oke, jangan kalian merasa tertutup, ya, atau, ya, jangan kalian merasa putus asa dengan hubungan ini, kalian mesti merasa antusias, ya, kalian mesti merasa semangat, sehingga bisa menciptakan energi yang positif di dalam hubungan ini, oke, mungkin itu saja, sih, yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian, doa saya, semoga reading-nya saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian, bukan masalah resonate atau tidaknya reading-nya saya ini, ya, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil, ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari di bulan Juli ini. Dan bagi kalian, Jodi Aufiukus, kalau misalnya merasakan reading-nya saya ini berguna untuk diri kalian, ya, sekali lagi, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian, ya, channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih spesifik, lebih mendetail ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke. dan bagi kalian, ya, Jodhia of Vyukes, ya, kalau ingin melakukan donasi, ya, dengan tujuan untuk membantu perkembangan channel ini agar bisa lebih berkembang lagi untuk ke depannya, kan, atau untuk donasi, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, di masa pandemi ini, kan, silakan nomor WA saya tertera atau tercantum di kolom komen, ya, di kolom komentar yang paling atas atau di kolom deskripsi, ya, tidak usah segan-segan kalian kabarin saya atau hubungin saya, kan, ini seikhlasnya saja, kan, dari diri kalian, namanya juga, ya, donasi, kan, itu kan sebuah amal juga, kan, menambah pahala, menambah karma baik, kan, barangkali setelah donasi, kan, eh, tau-taunya rejeki kalian semakin lancar, udah itu setelah donasi juga, kan, tau-taunya, kan, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kan, nah, bisa jadi, jadi, jangan meragukan, ya, kekuatan dari amal dan kebaikan itu, ya, guys, ya, biarpun seadanya atau sedikit saja itu juga tidak apa-apa, ya, oke, tidak dihimbau, ya, berapa jumlahnya, ya, oke, mungkin ini saja yang bisa saya katakan, jangan lupa, ya, untuk banyak berdoa di sana, Jodi Aufiukus, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik, ya, guys, ya, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I'll see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati selamat menikmati